Halo semuanya, welcome kembali di channel kumisah aku, Bisa Lawinza. Hai guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku bakal bikin video tutorial nyalon kuku di rumah dengan peralatan yang simple, anti ribet. Dan tentunya peralatan yang aku pake ini harganya tuh terjangkau banget, murah banget pokoknya dan cocok banget buat kamu mau budget dan juga para pelajar. Dan jujur aku tuh anaknya males banget ya guys buat nail art, apalagi kalo misalkan nail artnya itu di salon. Karena pasti juga bakal mengeluarkan uang yang lumayan cukup banyak, karena kalo nail art di salon itu kan pasti mahal ya guys. Dan aku pikir sih, daripada nail art di salon, mendingan aku nail art sendiri aja di rumah. Dan kebetulan aku tuh nemuin 5 nail art sticker manicure set dari Ray Giorgios. Dan kalian tau gak sih, ini tuh harganya yang surah banget. Harganya tuh cuma 150 ribuan aja, udah dapet 1 set manicure yang lengkap banget. Terdiri dari top pot, terus juga nail sticker, UV lamp, terus juga nail buffer, wooden stick, dan juga alcohol sweat. Semua super-duper lengkap banget dan cara pakenya juga gampang banget guys. Nah, dari pada koloman aku bakal langsung aja kasih tau ke kalian mengenai cara pemakaian dari peralatan yang udah aku siapin disini. Aku bakal langsung aja nail art kuku aku sendiri, dan kalian bisa langsung liat aja videonya. Dan just langsung kita mulai! Yang pertama-tama, ini tuh aku bakal rapihin kuku aku dulu dengan menggunakan nail buffer. Ini tuh aku bentuk gitu loh kukunya, biar kayak lebih melengkung, kayak lebih cakep gitu loh kukunya. Aku rapihin aja bagian-bagian yang mau aku rapihin dengan menggunakan nail buffer. Next, setelah aku bentuk kuku aku biar lebih rapi, sekarang aku bakal bersihin kuku aku. Karena pastinya kalau misalkan abis kikis kuku tuh kayak ada kotoran-kotoran gitu loh guys. Jadi aku bersihin aja dengan menggunakan alcohol sweat, biar kuku aku tuh jadi keliatan bersih dan juga benih. Jadi pas aku tempelin si nail stickernya tuh jadi kayak lebih ngepas, lebih bagus gitu hasilnya. Terus kalau udah, aku bakal lanjut dengan pemakaian nail stickernya. Aku tempelin satu persatu ke kuku aku. Aku tempelin, terus abis itu aku kayak teken-tekan gitu dengan menggunakan muden stick. Aku rapihin, jadi biar lebih nempel dan lebih merekat gitu ya guys. Lanjut lagi, setelah aku tempelin sticker kukunya ke kuku aku, aku bakal pake top pot. Ini tuh aku pake biar sticker kukunya itu jadi lebih tahan lama dan gak gampang mengelupas gitu ya. Jadi makanya aku pake top pot. Dan kalau udah aku aplikasiin top potnya ke seluruh kuku aku, aku bakal keringin dengan menggunakan UV lamp. Aku keringin kurang lebih selama 90 detik. Nah, jadi ini dia hasil pemakaiannya. Ini tuh cakep banget ya guys. Kayak pake kutek gitu loh. Kayak bukan pake sticker kuku. Bener-bener cakep banget ya guys. Udah di luar yang murah banget. Itu aku suka banget loh dengan hasilnya. Gila cakep banget gitu loh. Simple juga guys, cara pemakaiannya. Dan BTW ini tuh sticker kukunya gak bakal copot ya. Kalau misalkan kita kena air atau kena sabun, cuci tangan gitu ya guys. Ini gak bakal copot sama sekali. Dan ini tuh bakal tahan kurang lebih 2 atau 3 lingkungan gitu ya guys. Menurut aku fake nail art sticker manicure set dari Hey Giorgio's ini bakal cocok banget ya guys. Buat kalian yang mager pergi ke salon. Dan kalian pengen art sendiri di rumah. Kalian wajib banget sih cobain produk ini. Apalagi harganya murah banget ya guys. Dibandingkan dengan pergi ke salon, pasti bakal ngeluarin harga yang lebih dari Rp150.000. Nah, aku juga pengen banget guys rekomendasi ke kalian untuk cobain fake nail art sticker manicure set dari si Hey Giorgio's ini. Karena menurut aku ini tuh cakep banget ya guys. Simple, praktis, gampang dipakainya. Dan gak perlu ribet-ribet pergi ke salon. Karena ke salon pasti bakal mahal banget harganya. Kalau ini harganya cuma Rp150.000 aja. Tapi udah secakep ini pula guys. Aku suka banget dengan hasilnya. Cantik banget ya sih. Oh my god. Dan buat kalian mau cobain. Kalian bisa cek link ordernya di The Fishing Box. Nanti aku bakal cantumin link ordernya di sana. Dan segitu dulu video tutorial aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat ke kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax